Kauawi, menurut Koko sertifikat S1 dan S2 penting nggak sih untuk menjalankan bisnis kopi? Nah, kalau dari opini saya sendiri, saya adalah pendukung orang yang mau mengambil S1 dan S2. Nah, cuma kalau ditanya ke saya, bisa nggak kita menjalankan bisnis kopi tanpa mempunyai sertifikat S1 dan S2? Jawabannya bisa. Nah, tetapi kalau punya S1 dan S2 itu akan sangat membantu kita, apalagi kalau kita mau perusahaan kita itu mau besar gitu ya. So, umpamanya kayak gitu. Kita butuh lift nggak untuk naik ke atas? Nah, jawabannya tidak. Tetapi apakah akan sangat membantu kalau kita punya lift? Ya, itu akan sangat membantu kalau bangunan kita itu mungkin ada 20 tingkat, 30 tingkat, 40 tingkat. Ya, itu jawabannya itu seperti sertifikat kita. Nah, cuma kalau menurut saya sih, orang yang mempunyai sertifikat S1 dan S2 itu adalah kekuatan kamu. Jangan jadikan itu sebagai kelemahan kamu. Kenapa saya berkata demikian adalah biasanya orang sudah mengambil jurusan satu, mungkin hukum atau jurusan kedokteran. Dia menganggap dia memang cuma harus bisa dikedokteran, nggak bisa di bidang lain. Jadi, itu menjadi batasan dia. Sebenarnya dia kekuatan dia. Dia mau melakukan bisnis di bagian farmasi atau kedokteran dan dia bisa yang lain juga, kopi juga bisa. Tapi karena dia membatasi diri dia itu dikedokteran saja, itu jadi kelemahan dia, jadinya batasan dia. Sebenarnya itu harusnya jadi kekuatan. Ya, seperti itu. Terima kasih telah menonton!